Intro Assalamualaikum teman-teman semua dimanapun berada kita ketemu lagi dengan channel sebatang pohon nah pada kesempatan kali ini gue akan review jam tangan dari skomei tipe 1231 kompas edition nah oke kalau teman-teman pengen tahu apa aja yang bisa kita dapatkan ketika kita beli jam tangan ini yaitu yang pasti kalau teman-teman beruntung itu teman-teman bakalan dapat yang namanya box kaleng atau biasanya sih box kancing ya box kaleng atau box kancing dan teman-teman bakal dapat user manual disini semua pengaturannya ada nah teman-teman bisa lihat disini complete ya ada product function mode normal time mode to set time and date tapi bahasanya inggris bahasa inggris buat teman-teman yang gak mau ribet mendingan nonton video gue aja gue jelasin semua satu-satu fiturnya nih dan yang pasti fitur unggulan dari jam tangan skomei tipe 1231 ini adalah dia memiliki kompas digital nah kompas digital ini pasti berguna banget buat kamu buat teman-teman semua yang suka outdoor suka traveling apalagi yang suka naik gunung ya oke pengen tahu gimana cara kerja kompas digitalnya dan apa aja fiturnya mending teman-teman simak video ini sampai habis oke nah di tampilan awal atau tampilan utamanya ini adalah waktu normal disini ada penunjuk hari test day disini ada penunjuk jam jam 22 jam sekarang menit ke 11 ini detiknya disini ada tanggal dan bulan disini ada gimana cara mengetahui tanggal dan bulan disini ada kode D atau date dan M itu month ya nah cara pengaturannya ketika kita mau menyesuaikan tanggal dan jam ini kita bisa tekan tombol reset selama 3 detik atau sampai berkedip nah sampai berbunyi beep disini ada tampilan 24HR atau hour kita bisa setting jam tangan ini di 24 jam atau 12 jam untuk menggantinya kita tekan tombol kanan atas nah kalau teman-teman lebih suka pakai yang 12 jam yang AMPM itu kita pakai yang 12 jam kebetulan gue suka yang 24 jam ya kalau udah kita bisa berganti dengan tombol kiri bawah nah ini tahunnya kebetulan tahunnya udah sama 2019 kita ganti lagi oh ini format D atau M date atau month jadi teman-teman pengen yang disebelah kiri layar ini menunjuk tanggal atau bulan bisa ditukar caranya tekan tombol start nah ini mereka akan berganti dia akan berganti kalau gue biasanya sih lebih suka tanggal dulu baru bulan oke next kita tekan lagi tombol mode disini ada berkedip di penunjuk bulan kita bisa rubah bulannya sesuai dengan bulan yang sekarang oh iya untuk harinya yang di atas ini berubah otomatis jadi teman-teman udah gak usah diatur lagi harinya karena dia otomatis mengikuti tanggal bulan dan tahunnya udah pasti benar teman-teman ya ini juga salah satu keunggulannya nah sekarang bulan Maret tanggalnya eh tanggal ya tanggalnya tanggal 12 tepat terus untuk jamnya jam 22 kebetulan ini udah udah gue setting menitnya kita coba di menit 16 oke kalau sudah selesai kita bisa kembali tekan tombol reset sekali nah itu dia udah selesai pengaturan di waktu normal kemudian ada fitur apa lagi untuk mengganti fiturnya kita bisa tekan tombol mode yang ada di sebelah kiri bawah kita coba stw kode stw adalah stopwatch teman-teman ya untuk memulai stopwatchnya ini angkanya masih 00 untuk memulainya kita tinggal tekan tombol start maka dia berjalan nah tekan tombol start lagi ketika untuk stop untuk melanjutkan start stop nah kalau teman-teman pengen kembali ke angka 00 lagi teman-teman bisa tekan tombol reset gampang kan simple kemudian next ya fitur selanjutnya kita tekan tombol mode lagi ada AL yaitu alarm disini ada keterangan off jadi alarmnya ini off gak bunyi ketika kita tekan tombol start ini akan merubah menjadi posisinya on atau aktif alarmnya di jam 00 kalau untuk mau merubah alarm kita juga bisa tekan tombol reset 3 detik sampai berbunyi beep oke kita bisa atur jamnya teman-teman ya teman-teman pengen bangun di jam berapa alarmnya jam 5 jam 5 di menit ke 10 nah ketika sudah selesai kita bisa kembali tekan tombol reset ini alarmnya akan berbunyi di jam 5 lewat 10 menit untuk menon aktifkan kita bisa tekan tombol start nah ini posisinya non aktif jadi ketika teman-teman pengen ini aktif lagi ya tinggal tekan tombol start lagi gampang kan oke di mode selanjutnya kita lihat disini ada TMR TMR itu adalah hitung mundur ya penghitung waktu mundur kita coba tekan start oh gak bisa kita coba tekan reset oke kita disini ternyata harus mengatur dulu berapa jangka waktu untuk menghitung mundurnya misalkan 2 jam 2 jam lewat 10 menit kalau sudah kita tekan tombol reset lagi nah ketika sudah tersetting 2 jam 10 menit kemudian kita akan menghitung mundur ya kita tinggal tekan tombol start nah maka dia akan menghitung mundur 2 jam 10 menit oke lumayan ya nah ketika ketika kita tekan tombol reset itu dia akan kembali ke waktu settingan awal di 2 jam 10 menit next nah ini yang jarang ada di jam tangan-jam tangan digital lainnya yaitu ini yang namanya perbedaan waktu dari GMT atau Grandwich Main Time ini adalah perbedaan waktu ya teman-teman ya disini kita bisa lihat ada kode negara yang paling atas gue kasih tau ini adalah kode negara LIS disini ada jam, menit, detik sama seperti menu utama bedanya yang disini adalah kode negara bukan kode hari nah gimana caranya untuk setting kode negara biar menjadi Indonesia nah teman-teman disini bisa melihat di buku user manual user manualnya ada yang tadi gue kasih tau nah ini dia user manualnya teman-teman kita lihat di sebelah kanan disini ada tertulis word time disini ada word time table nah disini ada kode kota atau kode negaranya disini ada nama kota kita mencari Indonesia atau disini tadi gue udah lihat ada kota Jakarta disini barengan sama penompen Hanoi dan Vientiane nah tapi disini tertulis negaranya adalah Singapur jadi Indonesia itu termasuk masih sama perbedaan waktunya dengan Singapur kita harus cari kodenya adalah SIN kalau tadi kan LIS ya atau Lisbon nah berarti kita harus mengubah kode ini menjadi kode SIN pada jam tangan kita langsung coba aja teman-teman bisa lihat disini masih LIS kita tekan langsung tombol start nah kita cari SIN ini dia nah SIN udah ketemu ya kita bisa lihat disini perbedaan waktu dari GMT itu adalah 7 jam 56 menit keren kan teman-teman semua sip kita langsung beralih ke fitur selanjutnya kita coba tekan tombol mode lagi oh ternyata habis ya kita langsung ke waktu normal ternyata fiturnya itu ada stopwatch alarm penghitung waktu mundur perbedaan waktu jam dunia kemudian untuk nah ini menu utama dia yang menjadi kelebihan jam tangan sekemei tipe 1231 ini adalah dia punya kompas digital dimana ketika kita akan ingin mengakses kompasnya kita bisa tekan tombol reset sekali aja disini tertulis kompas untuk memulai kita tekan start nah disini teman-teman bisa lihat ada kode-kodenya NNE ketika kita putar disini ada yang ikut berputar yaitu yang tiga tiga garis kecil ini adalah patokan kita tapi sebelum teman-teman menggunakan kompasnya teman-teman yang pertama awalnya itu harus kalibrasi dulu cara kalibrasinya itu tekan tombol reset tiga detik tertulis CAL atau kalibrasi lalu tekan start caranya kita tinggal goyang-goyang jam tangannya ini untuk mengkalibrasi kompasnya atau mesin kompas di dalam jam tangan skema ini kita lihat kita balik sampai dia muncul kodenya oke kita bisa lihat nah seperti ini oke itu berarti kompasnya sudah siap untuk digunakan cara bacanya teman-teman tinggal lihat tiga garis kecil yang ini ketika kita putar dia akan tetap menunjuk ke satu arah yaitu utara kita putar dia tetap menunjuk ke arah utara ketika kita tepatkan di garis yang kecil ini coba ya nah disini dia menunjukkan ini E ada di titik yang sebelah sini berarti arah ini adalah E E itu East ya atau Timur ini utara ini timur ini barat dan ini selatan cukup akurat sangat akurat kalau gue bilang ini sangat akurat sih luar biasa jam tangan dengan harga rata-rata 200 atau 300 ribuan udah punya fitur secanggih ini kompas digital loh gue baru nemuin gue baru nemuin jam tangan harga 200 atau 300 ribuan dengan fitur yang komplit dan canggih sih menurut gue dia kan gak cuman punya fitur kompas ya tapi punya fitur stopwatch alarm waktu penghitung waktu mundur perbedaan jam dunia dan ini sudah sangat lengkap untuk bahan strapnya gue belum kasih tau ya ini karet karetnya lembut lentur jadi udah pasti ini dipake bakal nyaman banget terus disini ada tulisan WR 50 meter atau water resist sampai kedalaman 50 meter tapi jangan coba-coba untuk menyelam di kedalaman 50 meter ya teman-teman mungkin jamnya gak apa-apa cuman takutnya orangnya yang pake takutnya kenapa-kenapa disini juga kita liat kita tulis water resist 5 ATM wow mantap kalau teman-teman berniat untuk membeli jam tangan ini yaudah beli aja yang tadinya masih ragu kalau gue sih gak ragu karena dengan harga yang murah teman-teman bisa mendapatkan fitur yang lengkap dan menurut gue ini kualitasnya udah oke banget oke cukup sekian video kita kali ini jangan lupa tekan tombol like dan subscribe untuk bisa nonton video-video kita berikutnya oke assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati